Intro Untuk kalian para streamer pemula yang lagi nyari kabel HDMI Untuk live streaming yang murah menurut gue ini adalah pilihan yang terbaik Bukan hanya untuk para streamer tapi juga untuk yang suka nonton rakor, anime, youtube dan lain-lain Biar nontonnya lebih puas ini bisa disambungin ke TV ataupun projector Oke di depan gue sudah ada kabel PXMAH130 Kabel converter ini untuk mirroring layar HP ke monitor, TV ataupun projector Oh iya untuk link pembeliannya udah gue contohin di deskripsi Oke sekarang kita review dulu barangnya Di dalam boxnya kita dapat kabel dan juga manual booknya Untuk build qualitynya ini bagus banget bahannya dari aluminium alloy Pastinya lebih cepat meredam panas dan kabelnya berasa premium Panjangnya 2 meter Untuk konektor inputnya ada 3 pilihan Ada micro USB, type C dan juga lightning Jadi untuk Android dan iOS ini bisa banget Untuk outputnya HDMI yang bisa disambungin ke PC, video capture, TV dan projector Dan kabel USBnya ini untuk power Kualitas gambarnya ini sudah Full HD, smooth dan sinkron video Dan ternyata kabel ini udah bisa untuk yang HPnya non-MHL Jadi untuk yang HPnya belum support MHL ini bisa banget Oke sekarang mari kita coba Untuk HP iPhone ini tinggal plug and play Dan kebetulan disini gue cuma ada da iPhone Tapi untuk yang pakai Android harus install dulu aplikasi yang namanya Sage Mirroring Untuk yang mau mirroring ke TV ataupun projector Ini tinggal colok aja ke TV ataupun projector Dan untuk USBnya ini dicolokin ke kepala charger Untuk para streamer yang mau mirroring HPnya ke PC Kalian butuh satu tambahan alat lagi Namanya video capture card HDMI Jadi konektor HDMInya ini dicolokin dulu ke video capture card Terus colokin aja ke PCnya Untuk konektor inputnya colokin ke HP dan untuk USBnya bisa dicolokin ke PC ataupun ke kepala charger Oke sekarang kita coba buka OBS di PC Oh iya disini gue gak akan jelasin secara detail cara pakai OBSnya ya Kita tambahin dulu source-nya Pilih video capture Dan kita pilih USB video Oke langsung terkonek guys ya Sekarang kita tambahin dulu audio input device Dan pilih digital audio interface Oke suaranya sudah masuk Untuk videonya jernih Bener-bener Full HD dan hampir gak ada delay Gila keren banget di harga 200 ribuan Nah guys gimana menurut kalian? Komen di bawah ya Oke jadi untuk videonya segitu aja dulu Dengan gue Camille Cabut dulu Bye bye